Pak, saya diminta ikut IRM Muswil IRM Yaudah, berangkat aja Nah, namanya sekolah negeri Masa izinnya Muswil IRM Kalau kamu memutuskan Untuk jadi guru Muhammadiyah Jangan pernah melihat gaji Penyesalan apa yang sampai sekarang Mbak Bida bisa lupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, selamat Bertemu kembali, pemirsa Klik aja dalam acara Ya sudah lama kita tidak bertemu Hari ini kita Kedatangan tamu luar biasa Tamu yang Sedang diperbincangkan Di Muhammadiyah Yang siyah Seminggu yang lalu kita sudah melewati Muktamar Muhammadiyah dan siyah Di Solo Minggu ini kita Kedatangan hajat besar juga Muktamar Nasihatul Aisyen Ketempat di Bandung Tanggal 2 sampai 4 Desember 2022 Ini hajat besar juga Tidak kalah dari Solo Sebab ini Mempertunjukkan Memperlihatkan Seberapa besar Seberapa dahsyat Generasi muda Atau angkatan muda Muhammadiyah dan angkatan muda Aisyen Bersama kita telah hadir Ketua Pimpinan Kusat Mahasihatul Aisyen Mbak Diyah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Mas Klik Sudah berapa Lama di Bandung Sudah berapa tempat yang dikerja Sudah Sudah Baru 2 hari Tetapi Hatinya sudah 2 tahun yang lalu disini Nggak lama Bulan Oktober Sudah disini Cuman Ini kan kepanitiaan paling lama ya Kepanitiaan tamar paling lama Cuman rumah paling lama itu Bandung Harusnya kan 2020 Tapi mundur dari men 22 Jadi lama sekali ya Jadi Mohamadiyah Kesininya ya baru beberapa hari Tapi pikirannya udah disini lama Kenapa takut gagal Takut mundur lagi Tidak jadi muktamar Emang itu Pandemi itu bikin semua jadi Iya betul Iya betul Tapi apa Nasiah di daerah Di wilayah Se-Indonesia Nggak Mengusulkan Untuk muktamar Apa namanya Online Nah oke Ini langsung dijawab ya mas Dulu kami Mengadakan Tanwir 3 Itu bulan September 2020 Nah saat itu Memang kami lakukan secara Online Dan kami minta Bagaimana pertimbangan Teman-teman Nasiah Tuala Esa Seluruh Indonesia Nah hasilnya Ternyata Dari 34 provinsi Itu Memang Tidak semuanya Tidak 100% Itu menginginkan Muktamar Diundur Ada juga yang tetap Menginginkan online Ya tapi hanya satu wilayah Seingat saya hanya satu wilayah Nah kemudian Kami juga Mempertimbangkan banyak hal Termasuk minta pendapat Dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Mahamadiyah Dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasiah Tuala Esya Yang saat itu juga hadir Membuka Apa Membuka tamir 3 Nasiah Tuala Esya Secara online Dan memang Berdasarkan Hasil Kami berkonsultasi pun Juga Lebih baik Memang diundur Saja Begitu Karena kalau Pergantian secara online Di masa Pandemi yang belum jelas Seperti ini Juga Nanti meninggalkan Kondisi yang lemah Gitu Ya kan kondisinya Tidak stabil semuanya Masa Memulai Sebuah organisasi Ya Memulai kepemimpinan Di masa yang Tidak stabil Kan kasihan ya Dan Itu pun juga Kami yang misalnya Nanti meninggalkan Nasiah Tuala Esya Juga Masa meninggalkan Generasi berikutnya Yang juga tidak Tidak siap Begitu Itu salah satu pertimbangan Atau pertimbangan Pengen Silaturahmi lebih Nah ya Kan kalau Online emang Betul 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 Tapi pertemuannya itu Kurang Betul Ya Di sisi lain juga Karena Muktamar itu kan Bukan hanya Ajang LPG Saja ya Atau sekedar Memimpin Ketua yang baru Tapi Bagaimana Seluruh kader Nasiah Tuala Esya Bertemu Kemudian Bersilaturahim Kemudian Bisa menyampaikan Pendapat secara langsung Itu yang mungkin Lebih Esensi Daripada Sekedar hanya Pergantian Ketua Atau juga Jalan-jalannya Nah ya Bagi Nasiah Tuala Esya Begitu memang Karena Muktamar Dan jalan-jalan Itu dua hal Yang harus seimbang Kalau Pertimbangan Bandung Apa Itu Kapan diputuskan Tanwir 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 2 Tahun 2019 Di Palembang Itu memang Ada beberapa Wilayah Yang direkomendasikan Tetapi Melihat Kesiapan Dan kondisi Ya hanya Bandung Yang Memungkinkan Nah ternyata Di luar itu Kalau saya sendiri Memang Bandung itu Memiliki Apa ya Selain itu Ada ketertarikan ya Orang itu pengen ke Bandung Entah kenapa sih Ya kan Pengen aja main ke Bandung Jadi rasanya itu Homi sekali ya Nah itu juga yang Yang membuat Apa ya Sah satu pertimbangan Tidak hanya Ya kita juga bisa Memahami lah Keinginan teman-teman yang lain Yang kedua Ya historisitas Tentu saja Itu penting Saya juga baru Dengar kemarin itu Tahun 65 Misalnya Apa namanya itu Kongres Ya di Kongres Di Kongres Muhammadiyah Iya N.A. dari Asia Iya Di tahun 65 Iya Betul Betul Bukan jadi emang Dari Kalau saya nonton Sembilan Putri itu kan Kayaknya dari situ Mulanya N.A. itu Enggak ya Jadi begini Tahun 31 Itu kan Jadi Sembilan Putri itu kan Asia Nah kemudian Setelah itu Ada sekolah Muhammadiyah Kemudian punya Kelompok Apa Kelompok Organisasi Pelajarnya Itu namanya Siswa Proyo Siswa Proyo itu Dibagi dua Siswa Proyo wanita Dan Pria Prio Kalau Prio itu Nanti menjadi Pemuda Muhammadiyah Kalau Pemuda Muhammadiyah Kalau wanita Menjadi Nasihatul Aisyah Ini yang menarik mas Kalau berdasarkan Kelahiran Itu kan Dulu Lebih dulu Nasihatul Aisyah Nah itu kan dari Siswa Proyo wanita Tahun 31 Siswa Proyo Prio Itu baru Menjadi Pemuda Muhammadiyah Di tahun 32 Ini menarik Perempuan Iya Ini kan menarik Berarti memang Di Muhammadiyah itu Tidak ada Pembatasan Harus laki-laki dulu Tidak ada Mana yang Progresif Kenapa Karena progresif Iya Mana yang Progresif Mana yang Lebih siap Ternyata Malah perempuannya Dan di tahun 31 Resmi menjadi Nasihatul Aisyah Tapi itu masih Di bawah Menjadi bagian Dari Aisyah Nah Sampai Tahun 65 Jadi Nasihatul Aisyah itu Sepanjang 31 Tahun 31 Sampai 65 Itu menjadi Bagian saja Bagiannya Aisyah Jadi kalau Struktur ada bagian Aisyah Ya Divisi Nasihatul Aisyah Kayak gitu Nah Di tahun 65 Itu Ini juga menarik 65 Itu negara kita Kan sedang Rame ya Baik secara Politik Kemudian secara Apa Ekonomi Itu kan sedang Pergolakan yang luar biasa Justru Muhammadiyah Tetap melaksanakan Muktamar di tahun itu Seingat saya Kalau tidak salah Mohon dikoreksi Itu kalau tidak salah Antara bulan Mei Sampai Juli ya Pertamarnya Sementara Gestapo itu 65 Tahun 65 Di bulan September Jadi itu kan Sedang bergolak sekali Ya Bergolak sekali Nah Ini Seiring dengan Kondisi Gejolak Di negara kita Ternyata kan Anak-anak muda Terutama Nasihatul Aisyah Yang masih Berada di Bagiannya Apa Aisyah Ini kan juga Ingin menunjukkan Eksistensinya Nah ada yang menarik Mas Ditahu 65 itu Teman-teman Nasihatul Aisyah Itu ternyata juga Aktif untuk Mengadakan ini Apa Pelajaran Bukan pelajaran Mendidik Untuk Bahasa Arab Atau membaca Al-Quran Dan itu Tidak Tidak menutup Kelas ini Kelas ini Artinya Ada juga Sebagian Anak-anak Gerwani Yang Diajar Diajar Untuk Ini Apa Baca tulis Al-Quran Itu di tahun itu 65 Setelah Ya sebelum Gestapo Setelah gestapo Juga Sehingga ketika Gerwani Selesai Ya Mungkin ada yang Ditangkap Dan lain sebagainya Anak-anaknya kan Tidak ikut Iya Karena anak-anaknya Sudah Banyak mendapatkan Pemahaman Tentang keislaman Dari kader-kader Nasihatul Asia Jadi Jadi Pertama ini Tahun 65 Itu Sangat genting-gentingnya Republik Nasihat Berkiprah Bukan hanya Dari Banyak Pendidikan Tapi juga Memberikan Pengajaran Membaca Tulis Al-Quran Tulis Tulis Al-Quran Iya Kepada Ibu-ibu Gerwani Anaknya Oh anaknya Anaknya Jadi ketika Ibu-ibu Gerwani Itu di Pasca Gestapo Kan ditangkapi nih Anak-anak ini kan Sudah paham agamanya nih Tidak ikut kan Dengan Ideologi ibunya Iya Dan itu Masif mas Jadi Ada yang berkira Pas sampai sekarang Anak-anak itu Sudah Maksudnya Ada yang Berkira Ada Jadi begini Ini kan Kami juga Ketika menyusun Buku sejarah itu Melihat ya Dimana sih Pengajian-pengajian itu Ternyata Pengajian-pengajian Apa Nasiatul Aisyah Untuk mendidik Anak-anak Gerwani Itu di Solo Solo Raya Mas Itu kan basisnya Iya memang Di Solo Raya Di Solo Raya Kemudian di Apa Di Jogja Juga ada beberapa Tapi Lebih banyak di Solo Raya Solo Karisidenan Solo ya Sukoharjo Kemudian Boyolali Dan sekitarnya Itu basisnya Itu basisnya Begitu Jadi kalau menganggap Enak atau Enggak ada gerakan Dari dulu Itu salah sekali Justru begini Di saat orang itu Menghakimi Gerwani Ya kan Orang kan sudah Menjustifikasi Bahwa Enggak usah Dekat-dekat Dengan keluarga PKI Atau Gerwani Tapi Kadir-kadir Nasihatul Aisyah Ini enggak Melihat itu Bagi mereka Siapapun berhak Untuk mendapatkan Pengajaran tentang Baca tulis Al-Quran Kan menarik nih mas Itu di tahun 65 saat itu Dan mungkin Risikonya Kategoran Nasihat itu Menjapat cibiran Dari pihak lain Jelas Berani-beraninya Dekat dengan Gerwani Dan Saya Mendengar langsung Dari Prof. Hamamah Karena beliau kan Ketua pertama Ketua pertama Nasihatul Aisyah Setelah Ya setelah Menjadi otonom Jadi beliau sendiri Menyampaikan bahwa Gejolak gerakan Perempuan di Muhammadiyah Pada tahun 65 itu Luar biasa Termasuk ya Nasihatul Aisyah Memisahkan diri Tapi Ketika Mok Tamar Atau Kongres Muhammadiyah di Bandung itu Ternyata kan ada Dua perempuan juga Yang menjadi Anggota pimpinan Ini tadi Iya 65 Iya tahun 65 Ini menarik Makanya Ini pernah saya Sampaikan juga Ketika Pembangun Aisyah Iya Iya Jadi Bu Siti Profesor Baroroh Barit Itu kan terpilih juga Sebagai Ketua Aisyah Di tahun 65 itu Dan itu jadi Ada satu perempuan lagi Yang juga masuk Itu bagian apa? Iya Jadi memang Pimpinan Pusat 13 Nah ini mohon Saya dikoreksi Kalau tidak Tapi saya Mendapatkan Informasi Bukan hanya Informasi Seperti yang saya Membaca sendiri Tapi lupa Siapa Nah mungkin Bisa nanti Dikoreksi Kalau saya salah Tapi artinya Di tahun itu Profesor Siti Baroroh Itu sudah Sudah masuk Di PP13 Entah itu Ex officio Atau tidak Karena kalau kita bicara Perempuan di Muhammadiyah Ini kan pernah hilang juga ya Ex officio Aisyah Yang masuk di PP PPA 13 Pernah EPP Muhammadiyah 13 Itu pernah Jadi Ya begitulah Dinamikanya Di tahun 65 itu Ternyata memang Perempuan-perempuan Muhammadiyah Sudah sangat progresif Di tahun 65 itu Mbak disini Penginapan Apa nanya Para Tokoh Muhammadiyah Di Jalan Terana Penginapan Wihangka Disitu Itu Waktu Kongres Waktu Kongres Masih ada sekarang Masih jadi penginapan Enggak udah enggak Jadi kos-kosan sekarang Oh iya iya Kemudian Berjahidin sih Belum ada SD Kansil SD SP Kansil itu Itu Sebagian tinggal disitu Terus Banyak tempat lah Gue di Apa namanya Pasir Kaligi Juga ada Sekolah Muhammadiyah Di Paketak-Pujung Tempat pembukanya Di Kedung Merdeka Oh iya iya Jadi kemarin Waktu rencana kita Mau pembukaan Kedung Merdeka itu Sebenarnya Benar Iya Saya itu juga Rencana begitu ya Kami sebenarnya Pengen Seperti itu Karena Selain itu Tandir Muhammadiyah Pembukaan juga Pernah di Kedung Merdeka Tapi kalau Melihat kondisinya Yang seperti itu Sudah Rapuh Begitu ya Dan Dan mungkin Malah nanti Akan mengakibatkan Kemacetan dan lain sebagainya Mungkin ya Sebaiknya kita alihkan saja Padahal Dan itu kan Kuno sekali ya Heritage ya Cuman kan Kalau background Gak bisa dirubah Tetap bendera-bendera itu ya Kalau musuhnya Mesti capas Ya mungkin nanti PR untuk pengembira Biar jalan-jalan ke sana Ya kalau pengembira kan Nihatnya jalan-jalan Iya kan Ya amatnya gembira Mbak Saya Waktu Mbak jadi ketua itu Tahun 2 2016 2016 Saya kira itu Depoknya itu Depok Jambar Ternyata Depok Sleman ya Saya kira Itu kan Pak Coba Pak Haidar Pas jadi ketua Ketua Ya ya Baru ya Wah ini katanya Dari Jambar juga Saya kira Ternyata Depok Sleman Kenapa memutuskan Terus berkiprah Di ETA Sudah jadi Oh iya ya ya Apa namanya Kan Kiprah di Muhammadiyah Dihah sudah selalu Harus dihortong Di Aum pun juga Berkiprah Kenapa memutuskan Terus di ETA Gak tau ya Saya ini Sebenarnya Ya memang keluarga saya Aktivis Muhammadiyah ya Tapi ya dari putra Bapak Mungkin hanya saya aja Yang sering diajak Bapak Ini apa Aktif Terus kemudian Ibu juga aktif Saya masih ingat betul Umur TK Diajak Ibu rapat Rapat UNA Itu kan kalau nyanyi Harus berdiri Terus Dalam pikiran saya Ngapain sih nih Ibu-ibu pada nyanyi Berdiri gitu Terus pulang Dijemput Bapak Dapat snack Itu seneng banget Nah itu kayaknya Itu melekat ya Jadi ketika Bapak Ngajak saya Bapak juga guru Di Muhammadiyah Jadi kalau Bapak Ngajak Ke saya Ngajar Itu kan juga Lihat oh kayak gini ya Ini nah Tapi sekolah saya itu Negeri mas Dari SD Sampai SMA Iya TK nya saja yang Sama kayak Juhan kami Nah Tapi Begini Apa Bapak saya itu punya Satu prinsip Mungkin dari keempat Anaknya saya anak terakhir itu Ya harus adalah Yang aktif di Muhammadiyah Sampai akhirnya Bapak menitipkan Saya ke Mas-mas IPM saat itu IRM ya Mas itu tolong Anak saya diajak Nah Dikasihlah undangan Begitu saya Saya datang Dengan teman ya Terus SMP kelas 3 Itu Ini apa sih Rapat apa Kan negeri Negeri Tapi diaktifkan di Iya Bapak saya begitu Nah terus Ini apa Akhir itu Itu Musdah IRM Saat itu Tahun 99 Nah terus Saya habis itu kan Otomatis diikutkan Toh Diikutkan ya Cuma Ikut rapat aja Saya masih ingat jadi Anggota bidang Irmawati Saat itu SMA saya SMA negeri Tapi ya saya ikut aja Sampai pernah Males Berangkat rapat Sama Bapak Eh tak terlalu Diantar Diantar Harusnya Iya Iya Diantar Bapak Naik sepeda motor Terus nanti pulang Dijajain bakso Itu Biar apa Rakyat mungkin Biar Biar berangkat Gitu loh Biar berangkat Ya kamu harus Harus berangkat Gitu Nah terus Dan itu gak sekali Dua kali mas Sering Sampai Ikut Pengperkandaran IRM Tarunang Melati Dulu Diantar Bapak Terus nanti dijemput Ya seperti itu terus Gitu Sampai Aslinya saya tanya Males gak Waktu itu Males Ya males lah Lah teman-teman saya Pada kongko-kongko Kok saya cuma Disuruh rapat Disuruh rapat Rapatnya cuma diem Cuma lihat sana sini Terus ngantuk Ya kan Iya ya ya Iya males Males Tapi gak tau ya Mungkin Apa ya Doa orang tua ya Mungkin ya Kayaknya ya Membuat Saya mau-mau aja Sampai pernah Muswil IRM Di Jogja Itu kan hari Sabtu Jumat Sabtu Minggu kan Biasanya tiga hari Nah Bapak Itu Pak Saya diminta Ikut IRM Muswil IRM Ya udah Berangkat aja Nah Namanya sekolah negeri Masa izinnya Muswil IRM Tapi Karena sebagian Guru agamanya Teman Bapak Terus Pak Ini Saya Mau izin Tidak berangkat sekolah Berapa hari Dua hari Acara apa Mengikuti musyawarah Wilayah Terus Nah ini kan gak boleh Ini harusnya Tapi kata Bapak Saya boleh Oh ya udah Ya boleh Itu Iya diizinkan Dan saya Itu masih ingat ya Betapa AC-nya dari gunung gitu lah Naik bis ya kan Terus naik angkot Sampai di lokasi Tapi rasanya seneng banget Tidurnya di alas Tikar ya Di kelas-kelas gitu Itu seneng banget Nah setelah itu semangat Terus Sampai Lulus SMA Juga saya Kuliah Langsung terus IPM Pimpinan cabang Pimpinan daerah Cabang Baru daerah Daerah dulu baru cabang Karena kan musda tadi Begitu di PD Dek buat PC IRM Monosari Buat lah Di dekat rumah Terus Waktu saya SMA Itu kan jadi Wakil ketua OSIS Itu saya Saya buat Ranting Ya ranting Tidak tertulis lah IRM Di SMA saya SMA Negeri 1 Monosari Karena teman-teman Saya ikutkan aja Kegiatan IRM Di negeri itu Iya Gitu Nah terus Kuliah Saya kuliah Juga IRM udah Terus gitu aja Daerah Wilayah Pusat Setelah selesai Ya sudah Gak ada Gak ada Gak ada pilihan lain Harus pindah ke Nasiatur ISI Sementara kebanyakan Yang lain Begitu beres Di PM Atau di IMM Mereka Udah aja Cari karir Betul Ini saya mau cerita Tentang karir Saya itu kan Lulus kuliah Tahun 2008 Ya Nah Kemudian Itu masih Di PPIPM Guru saya Guru SMA Temannya Bapak Itu sampai Datang ke rumah Oh guru SMA SMA Tidak SMA Negeri Tapi kan teman Bapak Saya tadi yang saya izinin itu Pak tolong Mbak Diyah Ini mbok Jadi guru BK Di SMA Negeri 1 Nanti udah langsung Bisa jadi Honorer Kemudian nanti jadi PNS Udah penak sekali Tapi di satu sisi Di sisi yang lain Saya kok pengen ngajar Di sekolah Mbak Diyah Apa? Kenapa? Pikiran saya gini Sampai PNS loh Iya Guru saya Dua guru loh Yang datang ke rumah Guru agama dan guru BK Ya secara lah Dulu wakil ketua usis Siapa yang gak ini ya Tapi Saya memilih Di sekolah Mbak Diyah Dan sekolahnya gak gede Enggak Pikiran saya begini Saya sudah Diberikan banyak kesempatan Oleh Mbak Diyah Saatnya saya menghabit Di Muhammad Diyah Dan kalau saya jadi guru BK Di sekolah Maaf ini tidak Ini ya Ini hanya pikiran saya Di sekolah negeri Anaknya udah pinter-pinter Gak banyak masalah kan Ya udah Gak pinter saya Tapi kalau saya jadi guru BK Di sekolah yang Swasta Swasta Masalahnya banyak Akan mengasah saya Gitu Ya udah pikiran itu Setelah saya berbicara Back-back dengan orang tua saya Dengan Bapak, Ibu Terus satu Pendapat Bapak Nek sekolah Maaf Presiden ini saya Kalau kamu memutuskan Untuk jadi guru Muhammad Diyah Jangan pernah melihat gaji Karena itu akan membuat Apa Pahala dan kebaikanmu itu hilang Betul Itu yang disampaikan Bapak Dengar ya itu dengar ya Dengar ya Iya Lagi Mbak Sudah Susah Pokoknya kalau itu Pesan Bapak yang saya ingat Sampai sekarang Pokoknya kalau di sekolah Muhammad Diyah Jangan melihat gaji Pokoknya Kalau melihat gaji itu Apa ya Akan menghilangkan Nilai-nilai kebaikan Yang sudah kamu lakukan Siapa Gaji pertama saya Adalah Untuk membayar wisuda Oh Itu belum sebelum wisuda Sudah yudisium kan Oh iya iya Terus Satu bulan kemudian Saya dapat gaji kan Itu habis tak pakai Untuk wisuda Sisa 5.000 375 5 gaji pertama saya Saya bayarkan 370 Sisa 5.000 Terus saya gak punya uang Sama Bapak Dikasih uang Yus Hidup Satu bulan dikasih 300.000 Bisa Bisa Nah Terus kemudian kan Seiring berjalannya waktu Saya senang sekali jadi guru Itu kan sudah di Nasiatul Asia juga Saya senang jadi guru Oh itu udah di N.A ya IPM akhir Terus Masuk N.A Iya Terus N.A Wilayah Pusat kan Kok langsung di pusat Yang mana N.A nya Iya kan dari PPIPM langsung Itu PPNA Ya nah itu terus Apa ya Pokoknya jalan saja Senang Saya senang jadi guru itu Sampai Ya Senang dulu Cata dulu Nggak nyesel Nggak Asli PNS loh Nggak Nggak ada Ini satu Itu baru satu ya Yang kedua Itu ketika Banyak orang pada Sertifikasi Saya satu-satunya orang yang Nggak mengumpulkan sertifikasi Oke saya ikut Ujian kompetensi Guru Tapi saya nggak akan Nggak ikut PPG Karena memang Sejak dari awal Saya nggak Nggak pengen Sertifikasi Saya tahu diri Saya sering meninggalkan sekolah Oh iya Nggak profesional juga Kalau saya meninggalkan sekolah Eh saya dapet Sertifikasi Sertifikasi Nggak Jadi Ini Pas saya harus sertifikasi Itu jadi kepala sekolah Mungkin hanya saya kepala sekolah Yang belum sertifikasi Iya Dan Ya biasa saja Itu keputusan Meskipun orang Wah nanti uangnya Nggak Saya udah nggak Nggak mikirin uang Butuh uang sih Tapi uang itu Bukan satu-satunya Pencapaian lah Karena saya yakin Allah itu udah nyukupin Udah cukup Dan secukupnya Yang Allah berikan itu Udah paling cukup bagi saya Misalnya kalau orang Dikasih 50 ribu Mungkin nggak Kurang ya Tapi mungkin bagi saya Udah itu cukup Saya nggak akan melihat di atas Ya karena Bapak tadi Hilang begitu Takut kehilangan Kehilang Rasa ibadahnya itu ya Iya Keikhlasannya Iya Tapi bergaji besar juga Nggak Hilang keikhlas itu Bapak Iya Nggak masalah kan Yang penting kan Mensyukuri Nah iya Iya yang penting Mensyukuri Tapi kalau kita Hanya melihat jumlah Gajinya Yang ada ya Nggak cukup Tapi memang kalau jadi PNS Bapak itu nggak akan Usah seperti sekarang Iya saya tahu Makanya udah Saya nggak usah Sakan pernah jadi PNS Dan saya nggak Nggak akan Ini apa Sertifikasi juga Nah ternyata di Kesempatan yang lain Satu periode Apa Saya jadi kepala sekolah Kan diminta untuk Lanjut juga Cuman saya Kayaknya udah nggak mampu Apa alasan Mbak waktu itu Dia katlang jadi kepala sekolah Sama guru-guru yang lain Ada tes kan Memang ada tes Ada seleksi Jadi di klasmen daerah Iya Saya muda saat itu Umur 30 tahun Sama persis dengan Bapak saya Ketika jadi kepala sekolah Itu 30 tahun Persis Jadi di klasmen daerah Ada apa namanya Menseleksi Kan ini Kepala sekolah mengusulkan Siapa Nah saya diusulkan dari sekolah Karena sebelumnya Saya jadi wakil Kepala sekolah Bagian kurikulum Bukan wakil ya Wakilnya wakil Ah apa sih namanya Asisten wakil gitu ya Nah terus kemudian Ada tes Rentetan tes nih Ada tes tertulis Kemudian ada tes psikologi Baca tulis Baca tulis Arkulat dan lain sebagainya Lolos lah Iya kan Ya sudah Langsung ditempatkan Tapi bukan tempat mengajar tadi Itu pertama bukan Beda sekolah Beda sekolah Oh beda sekolah Beda sekolah Dan ini sesuatu hal yang Baru ya Dimana Lingkungan baru Status saya baru Saya masih muda Oh jangan dikira terus Mudah mas Nah iya Hari pelantikan pertama Langsung saja Ada yang bilang Kalau gak mampu Di sekolah ini Mundur Ada Itu hari pertama Sudah ada seperti itu Ya justru Kalau saya gini Setelah layar itu terkembang Pantang surut Ke belakang Itu prinsip saya Ya udah Jalan Masa sudah ditetapkan Terus mundur Kan lah jelek Kalau menggantinya Di sekolah yang lama Kita sih Gak masalah Sudah enak Tapi kalau dipindah Ke sekolah baru Adaptasi baru Dengan Oh jelas Dan sekali lagi Mas saya gak melihat gaji loh Gajinya seberapa Saya Gak di Kedai mana Kedai Sleman Sleman Itu ada standar Gak rate Gak Gak Jadi Kemampuan sekolah Masing-masing Iya Iya Dan kalau Misalnya kan Sistem di sekolah itu Sudah berjalan Dimana mungkin Ini sebenarnya gak enak juga Ngomong gaji ya Misalnya gaji saya Kok masih ada yang lebih tinggi Saya juga gak Mempersoalkan itu Ya karena mereka Lebih lama disitu Iya Gak masalah Dan saya juga gak pengen Kepalas-kepalas terus Gajinya paling tinggi Enggak juga Sudahlah Allah itu punya rejeki yang lain Saya juga punya Punya prinsip begitu Dan rejeki tidak hanya Berbentuk uang Sehat kan juga rejeki Terus Keluarga yang harmonis Juga rejeki Ya kan Ya semuanya rejeki lah Menurut saya Jadi Udah saya gak Gak mikir Nah itu Wah dasat ini Enggak lah mas Biasa itu di Muhammadiyah Banyak yang seperti ini Cuma belum masuk podcast ini kan Iya Banyak yang seperti ini Bahkan lebih ya Banyak Ya tapi kan orang yang Berani untuk Tidak memilih PMS Kemudian Malah terjung ke Sekolah Suasta Dengan gaji yang Apa ya Sesuai lah dengan Sekolahnya itu Artinya kan masa depan Kalau PNS itu kan Masa depan Yang pikirannya Kalau di swasta kan Masa depan Belum tentu Iya Masih apa Dinamikanya masih Iya Tapi Mbak memutuskan untuk Memilih untuk di swasta Di Muhammadiyah Karena tadi Panggilan hati mungkin ya Dari Iya Dari Ya saya Ya banyak lah Proses ya Yang membuat saya menjadi Seperti saat itu kan Karena Karena di Muhammadiyah juga Jadi saatnya sekarang saya Memberikan Untuk Muhammadiyah Dengan mengajar di sekolah Mengajar di sekolah Kok mindsetnya diganti aja Ya cuma gitu kan Cuma mindsetnya diganti Mau berapapun Ini ya Udah gak usah Nah terus Terus di end aja Gimana ngatur Jalan Jalan aja Jadi begini Nah ini tips ya Kita tuh gak mungkin Ada istilah misalnya Menyisihkan waktu Itu gak mungkin Itu Unpredictable Jadi kita yang harus ngatur Ada waktu untuk NA Harus ada Harus kita atur Anda waktu untuk keluarga Harus kita atur Ada waktu sekolah juga Anda waktu sekolah juga kita atur Gitu Yang pertama Kalau saat itu Saya jadi kepala sekolah Dan kebetulan kok dilalah Jadi ketua umum ya Pertamaan itu Selang dua tahun Setelah kayak kepala sekolah Ya pertengahan saya jadi kepala sekolah Jadi ketua umum Itu kan Saya menyampaikan pada guru-guru Tau gak dilalah apa Hah? Tau gak dilalah apa Oh dilalah Jadi saya pokoknya harus Menyampaikan kepada guru-guru Semua guru-guru karyawan Bahwa posisi saya seperti ini Saya tidak bisa harus Menungguin terus di sekolah Tapi kita harus membuat sistem Dimana saya ada terus di sekolah Nah itu sistemnya Sistem yang dimana saya bisa memantau Sekolah ini seperti ini Seperti ini gitu Walaupun Bang gak ada di sekolah Terus yang ketiga Saya juga minta pemahaman Dari semua pihak Ini bukan keinginan saya Karena proses itu kan juga cepat sekali Mas gak ada Gak ada kok saya Pengen jadi ketua umum Terus saya kampanye Gak ada Ini sama dengan di Aisyah kemarin Itu juga gak ada sama sekali Jadi kayaknya itu dalam hidup saya Selalu dengan kejutan-kejutan ya Dan yaudah saya nikmati aja Kejutan itu Mungkin itu sudah Allah memprediksi Bukan Allah memprediksi Tapi Allah merencanakan Nah kemudian Saya pernah sampai harus meninggalkan sekolah Itu satu bulan Karena apa Fellowship di Amerika Iya Itu ya harus saya sampaikan Begitu adanya Dan sistem sudah jalan kan di sekolah Tanpa ada saya itu sudah berjalan Itu bagusnya di sekolah yang Di Amerika pun memantau kegiatan Iya apa-apa Semua ada laporan-laporan Semuanya bisa Bisa tetap terupdate Begitu Nah terus kemudian Cuman satu periode ini mas Kan diminta untuk lanjut ya Cuman saya kayak merasa Gak mampu lah kayaknya Karena saya juga harus menempuh sekolah S3 Ya gak apa-apa Iya Kan sampai Sepanjang perjalanan Mbak itu kan bisa melewati semua Enggak Dan sekarang kan tinggal Sedikit lagi Ada waktu Ya kita juga harus Mengukur diri ya Nah sampai akhirnya saya minta Baik-baik Saya tidak mampu untuk Apa Lanjut di periode kedua Saya mundur Terus Kemudian Akhirnya saya Di Ini ke UAD Tahun 2019 Sampai sekarang Itu Berapa tahun ngajar Di sekolah Sepuluh Sepuluh tahun di sekolah Kepala sekolah itu Empat tahun Satu periode Ya satu periode Langsung ke UAD Ya karena saya kuliah juga Jadi satu minggu itu bisa habis Waktu saya gak di sekolah ya 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 Kuliahnya dua hari Full Kemudian masih Ini NA Kadang pulak-balik Jogja Jakarta Jadi Kadang bisa satu minggu Dalam satu pekan itu Hanya satu Satu hari Di sekolah Ya Jadi menurut saya ini udah Gak sehat Gak sehat Nah ketika Alarm saya udah bunyi Tintin Ini gak sehat Oh saatnya saya harus Memilih Dan melepas Dan melepas Dan ternyata benar Ketika saya melepas Saya kan belum sertifikasi Gak rugi kan Iya sih Gak rugi kan Itu Ya Alhamdulillah Berarti Semua udah diatur Iya Iya sih gak rugi Tapi kan Ya semua orang Memiliki Apa namanya Pandangan Pemikirannya masing-masing Ya itu mungkin Pandangan saya Pandangan saya aja yang Out of the box Ya Di saat Banyak guru Ingin PNS Ingin sertifikasi Ingin ngajar di sekolah negeri Pimba memutuskan Untuk tidak di PNS Tidak di sekolah negeri Tidak sertifikasi Dan tidak apa-apa Nggak jadi guru juga Iya Tapi kan tetap Pendidik ya Misalnya jadi dosen Kan juga pendidik Iya Sama Itu kan apa namanya Perjalanan hidup Dari Kemudian menjadi Sekarang dosen Di OAD Iya Sekarang masuk ke Ainsia Sebetulnya kan hanya Pergantian dari Sekolah NA Kampus Ainsia Pribun mbak Saya Nggak bisa Jawab itu Karena saya Nggak punya rencana Saya nggak punya rencana Belum ada bayangan Sama sekali Jadi begini Saya mungkin akan Apa ya Sekaligus Mengklarifikasi Hanya Hanya Pemikiran gitu Jadi Jadi pada Tahun Tahun yang lalu Itu memang Setahun Atau Pokoknya sudah pandemi Itu kan saya Dihubungi pimpinan pusat Aisyah Untuk Untuk mengisi Membuat kartu Anggota Aisyah Kemudian setelah itu Kesediaan menjadi Terus Pimpinan pusat Aisyah Ya udah Saya nggak ada pikiran Apapun Masa ya ketung PPN Enggak mau jadi Pimpinan Ya PPA Aisyah Sih Kan itu Presidir yang buruk Ya Ya udah Saya isi Ya udah Itu Pandemi Kalau nggak 2021 2020 Sudah lama sekali Sudah lama sekali itu Ya sebelum Muktamar yang harusnya 2020 itu Betul Betul Oh enggak Setelah 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 Ya setelah Oh ada update Ada update Ya nah Terus setelah itu kan Saya mikir juga Nanti Kalau 2022 Berarti usia saya Sudah 38 tahun Kalau 38 tahun Dan nanti Masih di pimpinan pusat Nasihatul Asia Kayaknya tidak efektif ya Karena kan selesai Usia saya 42 tahun Ya Dan tentunya Selain itu Kayaknya Saya sudah memprediksi Mengukur Saya jadi ketua Umum 6 tahun Masa masih Ada di Apa PPNA Kasian ketua yang baru Tempat mikir begitu ya Kan hitung 2 periodo sekarang Iya Dihitungnya kan Gitu Nah Saya konsultasi dengan beberapa pihak Termasuk Pak Haidar Gunur juga Saya minta pendapatnya Ya Terus Udah lah Mbak Anu aja Di Di Anu apa Biar adik-adik Setiap orang ada masanya Setiap masa ada orangnya Gitu Encih Pak Bismillah Nah akhirnya Begitu Nah PPNA ini ada Apa Ada Blangko PPA Enggak yang PPNA Yang PPA kan saya sudah Mengembalikan dari tahun yang lalu Lama Nah Terus Yang PPNA kan juga ada Ini pengisian ya Kan diusulkan juga oleh beberapa wilayah Terus saya memantapkan diri Bismillah saya gak usah Jadi sudah saya akan membantu Di Enggak Membantu Tetap membantu PPNA Tapi di luar Dan itu kan sudah proses saya seleksi KPAI Nah itu juga saya ukur Nanti biar saya setelah PPNA KPAI aja dulu Gitu Biar saya bisa fokus PPNA Karena KPAI juga Diojok-ojok itu Mas Bukan saya sendiri Diojok banyak orang Diminta banyak orang Diojok itu didorong Ya Didorong banyak orang Sampai Pak Hedar Benur juga Begitu ya Pak Sekum juga Jadi ya sudah saya Bismillah maju Tentunya Mbak Rita ya Punya kontribusi banyak juga Untuk Mempersiapkan saya Nah Terus akhirnya ya sudah Saya maju sampai pada tahap Akhir Begitu Tahap akhir Ya sudah saya mantapkan Untuk Tidak nih Saya sudah tidak di PPNA Nah November kemarin Setelah di Setelah Lulus Terus kan pengesahan Yang dilalah pengesahan itu 17 Apa itu? Pengesahan di DPR Jadi sudah Saya sudah lolos ya Di DPR Fit and Properties sudah lolos Kan tinggal disahkan Setelah disahkan Dilantik Kok pengesahnya Tanggal 17 November Emang kenapa? Ya ini Ini tuh kayak Menurut saya ya 17 November kenapa? Ya sebelum Muktamar kan? Nah Jadi Apakah ini ada kaitannya? Kenapa kok Suara saya juga agak naik juga Saya tidak tahu Tapi Demi Allah ya Saya tidak Tidak ikut-ikutan ya Sampai Akhirnya Itu Muktamar Aisyah Mung saya Tidak ada di lokasi Kan saya peserta Muktamar Mumpadi ya Jadi tidak ada di lokasi Muktamar Aisyah Sama sekali Begitu Ini yang menarik nih Ini cerita yang Saya akan bagi ya Saat itu hari Ahad Siang Saya masih ngopi Tanggal? Tanggal 20 November Saya masih ngopi Dengan teman-teman saya Kemudian ada juga Bapak PWM Jawa Timur ya Ya kami ngopi-ngopi saja Diteleponlah saya oleh Bibu PP Aisyah Diminta ke GOR Saat sekarang Sabtu mungkin Ini enggak hari Ahad Atau sudah selesai pemilihan Ya kan Selesai formatur kan? Iya Kan sudah terpilih 7 formatur Dari 7 formatur kan Memilih 13 Yang PP Aisyah itu Nah posisi saya masih Ngafe pak Ditelepon Harus ke GOR Saya enggak tahu ini apa Saya biarkan aja Telepon yang kedua Harus rapat sekarang Kaget dong saya Pakai gojek Kan tempat saya enggak jauh Akhirnya saya pakai gojek Di apa Enggak gojek ya Saya di antar sepeda motor Sama mantan ketum PIPM Mas Udah Karena saat itu kami ngobrolnya banyak orang Ya udah set Berangkat Nah platform matur Dalam pikiran saya Hah? Jadi masih kaget Antara kaget Nangis Apa saya mampu Oh udah itu Udah pikirannya macem-macem Begitu Ini iya ini Apa PP A13 Sok dong mas Malah di ruangan itu yang Sok mungkin saya ya Daripada yang lain Karena enggak ada bayangan sama sekarang Dimana Sudah Senior-senior semua kan Ya 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 begitulah kiranya Jadi kalau ditanya Apakah Ada Ini pemintaan Enggak sama sekali Saya tidak Tidak ada dalam pikiran saya Dan saya juga tidak ada di forum Mungkin ibu-ibu PP Aisyah bisa menjadi saksi ya Saya enggak ada di forum Apa Muhtamar Aisyah sama sekali Saya juga tidak ada komunikasi dengan wilayah-wilayah Sama sekali Tidak ada Ya soalnya saya ikut juga Melihat pencoblosan di Muhammadiyah Waktu itu sampai malam itu kan bisa Iya Iya Saya enggak Jadi kalau Apa yang membuat Surprise di muktamar Surakarta Mungkin saya sendiri ya Dua hari saya masih belum sadar Dua hari masih Belum paham Karena apa nih PP A13 Apa tugasnya Itu kan saya masih belum paham Ya masuk saja juga belum Iya Dan mungkin ada yang menggabung-gabungan Oh karena ketua NA Ya itu faktor yang saya kurang tahu ya Mungkin faktor X Atau mungkin Oh disiapkan karena tidak jadi Tidak di PPNA Terus Enggak juga Karena saya sudah lebih dulu Tidak mengembalikan ya Tidak bersedia Terus kalau Apa Apakah ini dipaksa atau apa Enggak sih Saya memang menandatangani bersedia Tapi Itu setahun yang lalu Jadi sudah tidak ada kaitannya Sama sekali Dan itu kan keputusan noktamirin ya Iya Mau milih yang banyak Iya Yang penting saya hanya mohon doanya Semoga bisa Bisa menjalankan amanah Yang jelas kalau di Aisyah Mau pimpinan pusat 13 Itu sama saja dengan ketua-ketua majelis Kalau di Pleno sama kok Enggak ada bedanya Saya kalau lihatnya Dari mbak di PPIPM Iya Ke PPNA Ke PPA Itu Rangkaiannya Cepat gitu Eh iya Saya juga Saya juga iya Saya juga merasa begitu Bener Iya Iya Memang Memang gitu Iya gitu ya Karena pikiran saya begini Ah paling di PP Aisyah Ya saya mengembalikan Paling ya Anggota dulu Iya Atau mungkin Ketua majelis atau apa Ketua majelis Saya tidak mikir Mungkin anggota Atau sekretaris Mungkin Ya anggota Itu saja lah Yang ada Oke saya akan fokus di KPI saja Jadi paling satu periode ini Saya akan fokus di KPI Banyak orang yang tanya gitu Saya akan bilang begitu Tapi kan gak tahu Kalau ternyata Ada Apa Kejadian Seperti ini Tapi memang Ketika kita mendapatkan Rejeki yang satu Mau Tidak mau Kita harus melepas yang lain Betul Ketika Mbak memutuskan Untuk Fokus di PPNA Sengguruh dilepas Kemudian ketika kita sekarang Di Di KPI Dan Pimpinan Pesawat Indonesia Ya ini utama Jadi tidak bisa semuanya Dan Ini satu lagi Mas saya itu tipikal Gak bisa bagi Jadi mungkin ada ya Tipikal orang yang bisa Di semua Organisasi Kalau saya gak bisa Kalau saya bisa Itu dari dulu saya lakukan Misalnya DNA Juga di Aisyah Tapi gak bisa Saya pernah ditawari di Aisyah Tapi saya Mohon maaf Saya gak bisa Double Waktu saya di PPNA Waktu saya jadi ketung Udah gak bisa Saya gak bisa Jadi udah Saya disini saja Jadi yaudah Kalau misalnya Nanti di Aisyah Ya saya harus melepas DNA Itu udah Sudah Sudah terbayang Apalagi kan Kebetulan juga ada Proses KPI ini ya Jadi semakin Menguatkan saya Untuk Ya sudah Selesai Tapi Ibu Aisyah Apa gak ada pertimbangan Karena mbak di KPI Harus konsen juga Atau Wah itu Tanyakan saja Sama Ibu Jangan salah Jangan tanya Saya gak bisa Menjawab Iya Ya pastinya Itu pertanyaan Banyak orang ya Saya juga gak bisa Menjawab Kalau bisa menolak Pasti akan Saya tolak ya Karena mungkin Belum saatnya Saya di PPNA Aisyah Tapi Iya Itu tadi apa Semua berjalan Cepat sekali Dan kayaknya Itu kan Dari ketok palu Saya datang Dari undang Dari ketok palu Masa ya Terus saya mundur Terus menggugat Hasil tamar Kan itu juga jelek Iya Jeleknya tidak hanya Ke saya Tapi reputasi NA juga Presidir yang dulu Nanti dikiranya Menolak Iya Jadi Semua sudah Saya pikirkan panjang-panjang Dan Tidak Sekali lagi Saya juga tidak memaksakan Orang untuk berpikiran Sama dengan saya Misalnya masih ada Oh beginilah Mbak Dia Ya terserah Itu kan pemikiran Masing-masing Dan bukan Kewajiban saya Untuk menjelaskan Ke semua orang Yang jelas mungkin Nanti Insya Allah lah Setelah muktamar NA ini Saya akan Difokus Ya KPI Dan IC Dan dosen Iya Iya Tentunya Iya Benar Walaupun Porsinya mungkin Agak Harus dibagi juga Kalian terbang Jogja Jakarta Setiap Seminggu Sekali Nah itu Mas Yang menarik Ya mungkin Selama Saya jadi ketua NA kan juga Sering begitu Jogja Jakarta Jadi kalau mungkin ada yang mengatakan, wah nanti terus pindah 100% ke Jakarta, enggak juga. Karena kenapa ya, saya mungkin udah rasanya ada sesuatu yang harus saya ambil di Jogja di setiap pekan gitu. Biar bisa semangat lagi di Jakarta. Di Jakarta juga ada kantor PPIC ya kan? Ada, enggak. Maksudnya kalau bisa weekend di Jogja ya di Jogja. Enggak, ini apa pikiran orang Jogja ya? Asli ya? Jadi kalau teman-teman itu gaji Jakarta tinggal di Jogja. Bentar, perjalanan ke Jogja-Jogja itu juga mahal. Pesawat atau kereta juga semua mahal kan? Kecuali jalan kaki. Mbak ini kita di penghujung, saya ingin tanya, apa yang paling, selama perjalanan hidup Mbak ya, sampai sekarang, apa yang paling membahagiakan Mbak? Yang paling membahagiakan itu? Di saat apa, momen apa? Ya kalau pernikahan udah pastilah ya. Kalau yang lain mungkin di saat kita mengambil keputusan, dan kita bertanggung jawab dengan keputusan itu, meskipun banyak orang yang tidak mengerti dengan keputusan yang saya ambil. Seperti itu misalnya, keputusan saya untuk tidak menjadi guru, keputusan saya, yang banyak hal itu. Dan itu saya alami sekarang. Mungkin banyak orang yang meminta saya untuk memilih keputusan lain ya, atau mundur, atau apa, tapi saya punya pemikiran sendiri dan ya sudah, saya jalani saja. Itu menurut saya yang sesuatu hal riwet pada diri saya. Tapi kalau bagaimana hidup saya yang paling membahagiakan dan momentum ya ketika bisa bermanfaat untuk orang lain. Penyesalan apa yang sampai sekarang Mbak Bidah bisa lupakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada karena, saya bukan tipikal orang yang ini ya, apa, bukan tipikal orang yang menyesali atau tidak bersyukur karena setiap yang saya pilih dan setiap apa yang ada dalam diri saya itu harus bersyukur. Udah itu saja. Jadi kalau lebih banyak syukurnya itu tidak ada yang tidak enak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Gak ada penyesalan gitu. Alhamdulillah gitu saja. Iya, itu saja. Dijalani saja. Kan ukurannya beda-beda. Kalau kejadian apa menimpa hal yang buruk kepada diri saya, ya Alhamdulillah. Ya, kita kecewa. Iya, misalnya ada hal yang buruk pun tetap ada sisi lain yang harus kita syukur. Karena bersamaan dengan kesusahan, kesulitan kan ada kemudahan. Itu janji Allah loh. Ya sudah, gitu saja mas. Maaf ya, berbisahat ya. Karena kalau setiap hal yang sulit itu kita pandang sulit. Sulit. Ya, sulit. Tapi kalau ada, pasti dalam hal sulit ada yang harus kita syukuri. Walaupun itu kecil, ya sudah kita pilih itu saja. Fokus ke yang baiknya itu, yang kecilnya itu. Jangan fokus hayo yang sulitnya itu ya. Tapi yang bahagia, yang kecilnya itu yang kita... Betul, kalau saya begitu mas. Kecuali, ya kecuali mungkin ada orang yang maaf, misalnya sudah menyerang NA-nya misalnya, atau organisasi, atau Muhammadiyah, atau apa, nah. Ya, saya nggak bisa lah ya. Diam ya. Tapi kalau yang lain, udah. Penilaian orang tidak saya pikirkan mas. Penilaian orang tidak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah, bagaimana penilaian Allah pada saya. Itu saja. Itu ya mas. Apa yang paling maaf takutkan? Takutkan, yang saya takutkan kalau Allah nggak ridho ya. Nah. Udah, itu aja. Yang lain nggak takut saya. Gitu mas. KPI itu berat loh mbak. Kenapa? KPI itu berat loh. Ya berat, tapi kan belum dijalani. Ya, tapi kan sudah tahu. Yang kemarin-kemarin itu kan banyak kejari-kejari. Apa yang resikonya itu untuk diri. Maaf, seperti kita pelajaran matematika kan berat ya. Ya, ya, ya. Tapi akhirnya lulus juga kan. Akhirnya kan, ya matematika itu misal, ini maaf ya guru matematika. Jadi matematika itu momok bagi saya. Tapi, ya mau S1, S2, S3, tetap aja kan ketemu statistik matematika. Tapi selesai kan. Lewati aja, pasti terlewati. Ya, pasti terlewati. Ya, kalau misalnya saya cerita ke teman-teman, NA sekarang. Bagaimana nanti pembukaan, bagaimana muktamar akan ada hari Senin. Pasti akan ada. Fokus di hari Senin. Jadi itu akan menghilangkan ketakutan-ketakutan kita. Iya. Itu kalau saya ya. Jadi, ya sudah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Nanti hasil itu tidak mengkhianati proses kok. Dan terbukti dengan Mbak Sekarang. Enggak sih. Ini bukan bukti, enggak. Ini bukan bukti. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Pemirsa, klik aja. Anda dapat sesuatu dari obrolan dengan Mbak Dia hari ini. Ini kayaknya viral nih, Mas. Karena banyak orang bertanya-tanya. Dan saya, dan baru podcast ini. Jadi, kali inilah Mbak Dia klarifikasi dan bercerita tentang karirnya. Ya, Mbak ya. Sampai ke detail, sampai ke hal, sampai ke sehat ini. Eh, satu lagi Mas. Belum ditutup. Apa? Kalau tadi menyinggung darah segar ya. Masih terlalu muda di Asia. Misalnya usia saya masih terlalu muda di Asia. Kita harus belajar sejarah juga. Asia itu digerakkan anak-anak muda. Iya. Dari awal pendirinya kan juga digerakkan oleh anak-anak muda. Percaya nggak, Mas? Misalnya saya membintangi film itu juga bagian dari proses belajar saya. Proses belajar saya mengenal Asia. Ini bintang dulu, ini. Belajar saya mengenal Siti Walidah. Belajar saya dengan proses arti. Jadi bukan hanya baca skrip. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya tetap harus tanya, saya harus menggali informasi. Iya, sehingga bisa betul-betul menjiwai ya. Walaupun saya bukan, ya bukan. Udah-udah kapok saya. Nggak, nggak akan jadi. Para produser film, apa nggak? Artinya begini, Asia pun juga digerakkan oleh orang-orang muda. Dan kebutuhan organisasi modern saat ini itu harus bergerak lebih cepat. Ya mudanya bukan terus, ya kalau saya kan nggak selesai di NA ya. Mungkin di usia yang masih segini. Ya di Asia, begitu saja. Jadi itu tuntutan lah. Jadi bagi bapak, ibu semua, Muhammadiyah, Asia, pemuda, atau ENA, atau IPM, atau WM semuanya. Jangan mau terus berkali-kali menjadi pengurus. Ini berarti satu kali, satu kali selesai. Ada juga, ini sebelum ditutup ya, ada juga yang bilang gini. Nanti kalau terlalu muda orang pada bosen. Ini mas, kalau terlalu muda mungkin orang agak bosen dan dia terus, oh nggak apa-apa, saya nggak kepilih di tamar Asia berikutnya, nggak masalah. Bagi saya, dimanapun kita tetap bisa berkontribusi untuk Aisyah. Dimanapun bisa berkontribusi untuk Muhammadiyah. Tidak harus di... Pengurusan. Iya, tidak harus di PP13. Jadi kalau ada yang bilang begitu, ada juga yang bilang ke saya begitu. Terus saya, jawabnya juga sama. Oh lah, perode depan tamar yang akan datang, saya nggak kepilih juga nggak apa-apa. Dipilih? Ya, mah nggak. Tidak, artinya ya slow aja lah. Hidup nggak usah dibikin susah. Toh, kita juga akan tetap bermuhamadiyah, ber-Aisyah sepanjang hidup kan. Nggak ada sampai batas usia berapa. Jadi mau... Nggak terbatas ruang kepengurusan, nggak terbatas. Ah, itu yang harus kita pikirkan di situ. Apa karena kita kemudian nggak jadi pengurus Muhammadiyah, Aisyah, atau apa kemudian... Nggak keren gitu, nggak berkiprah kan. Nggak bisa juga. Tetap aja berkiprah. Iya. Tepat aja kita berda'wah kan, walaupun nggak jadi kepengurus. Iya, dan kita juga menghormati misalnya kader-kader Muhammadiyah yang dikultural, Mas. Kan banyak juga mereka. Mereka akan masuk di struktur juga takut misalnya, atau tidak dapat kesempatan. Tapi mereka kan tetap bermuhamadiyah. Iya. Semangat da'wahnya juga tidak kalah. Tidak kalah. Tidak kalah. Dengan yang di struktur. Jadi kita hormati saja. Pesan buya, dimanapun orang mencintai Muhammadiyah, dimanapun orang akan bermuhamadiyah, itulah orang Muhammadiyah. Tidak harus semuanya ada di struktur. Ada di struktur, bagus. Ya, bagus. Tapi kalau belum berkesempatan di struktur, ya tetap. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Masa semua orang Muhammadiyah harus di struktur? Nggak. Jadi, itulah. Mungkin tinggal kita saja yang harus bergembira, ya. Mungkin mereka yang merasa tidak di struktur, nggak di Muhammadiyah itu. Tidak diakui mungkin, ya. Atau mungkin tidak diakui. Enggak. Enggak. Semua tetap diakui kok. Iya. Cuma, ya itu tadi, mas. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Terus, kalau di lalah, besok ke pindah lagi, ya. Ya, mungkin ini. Kalau enggak, juga nggak masalah. Kalau dapat amanah, ya dipenuhi amanahnya. Kalaupun nggak dapat amanah, ya nggak apa-apa. Iya, kita tetap bisa bermuhamadiyah, beresyah dalam bentuk yang lain. Betul. Dapat sesuatu, pemeriksa klik aja. Teman-teman klik aja. Pastikan, dari Madya. Luar biasa. Kapan-kapan, kalau ketemu ke Bandung lagi, ketemu ke yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Madya. Luar biasa. Sampai, Madya. Terima kasih.